Intro Selama dua hari Senin dan Selasa Tim Aksesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasa Provinsi Jawa Tengah mengadakan proses akreditasi yang salah satunya berada di SDITM Tiajuiring. Proses akreditasi dilakukan guna mengetahui kinerja sekolah serta kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. SDITM Tiajuiring yang beralama di Dusun Kauman RT2 RW1 Desa Juiran Kecamatan Juiring Kabupaten Keladen menyelenggarakan proses akreditasi selama dua hari yaitu 15 dan 16 April 2019. Tujuan akreditasi ialah untuk mengetahui kinerja sekolah serta kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. Ada delapan standar pokok yang dinilai dalam proses akreditasi meliputi standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, sarana-prasarana, standar pembiayaan, serta aspek penilaian. Ada standar isi, ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, ada sarana dan prasarana, ada penilaian, ada pembiayaan. Di hari pertama proses akreditasi, tim asesor meninjau pembangunan jalan gedung SDITMTA Juiring yang beralama di Jalan Raya Delanggu Juiring, Desa Kenaiban Juiring, Keladen. Sebelum gedung baru ini selesai dibangun, proses pembelajaran SDITMTA Juiring menempati gedung lama di Dusun Kauman Desa Juiran. Kontributor Keladen Jawa Tengah, Miftahuddin Asrofi melaporkan. Terima kasih telah menonton!